Ketika air banyak kena najis, namun kita ragu apakah terjadi perubahan atau tidak. Bolehkah kita bersuci dengan air tersebut? Dua kulah. Dua kulah itu sekarang berapa Pak Ustadz? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm, 60 cm. Jadi kalau ada ember di rumah kita kecil, jangan pakai berbutuh. Mana tahu waktu mandi masuk sabun, masuk sampo. Begitu juga kalau ada bak di rumah yang kecil, balik dari sini, panggil tukang. Supaya dinaikkan bak itu agak besar. Makanya orang tua-tua dulu, kalau kita pergi ke rumah-rumah zaman dulu, itu baknya besar-besar. Bisa berenang kita di dalam. Supaya apa? Karena waktu itu gunanya menampung air hujan dan supaya akhir tidak mustahil. Kalau airnya sikit, maka khawatir. Kalau kita ragu, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Masuk saya ke toilet kompensin. Ada di situ bak cat. Itu tak sampai 60. Maka bagaimana? Jangan dipakai untuk toharwah bersuci. Jadi bagaimana? Pakai air kerannya. Kerannya tak hidup, Pak Ustadz. Nasib lah. Itu makanya sebelum itu hidup kan dulu keran itu hidup apa tidak? Standarnya adalah, itu Pak Ustadz kita ke laut, asinnya dia. Kenapa boleh dipakai? Laut pula, nggak ukur. Mana 60 cm laut itu?